Ya Mirsa, pemerintah kembali menunda penerapan integrasi sekaligus kenaikan tarif jalan tol lingkar luar Jakarta atau tol JOR yang seharusnya diberlakukan hari ini. Penundaan ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya hendak diterapkan kebijakan ini mulai 13 Juni lalu. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kebijakan itu, kita akan bergabung dengan Steffi Los dan jurukamera Hariyadi Jamal. Ya Steffi, hingga saat ini dari pantauan Anda di sana, apakah sudah banyak juga pengguna mobil di sana yang sudah mengetahui adanya penundaan ini? Dan juga apa kemudian tanggapan dari para pengendara mobil di sana? Ya baik Tesar, terkait dengan penundaannya kenaikan tarif tol Jakarta Outer Ring Road yang memang direncanakan oleh pemerintah pada sebelumnya itu memang sudah terjadi evaluasi yang seharusnya bisa dilakukan pada tanggal 13 Juni 2018 lalu. Dan rencananya juga memang pada hari ini atau tepatnya tanggal 20 Juni 2018 pada pukul 00.00 itu sudah mulai diberlakukan kenaikan tarif tol JOR ini. Namun memang telah dinyatakan secara resmi dari pihak kementerian PUPR bahwa memang harus ditunda dulu untuk kenaikan harga tarif tol JOR ini. Karena memang ada beberapa pertimbangan yang diambil oleh pihak kementerian PUPR di mana memang sebelumnya ini adalah mendapat masukan dari berbagai elemen masyarakat yang mungkin saja ada yang belum begitu menerima dengan kenaikan atau integritas dari harga tarif tol ini. Yang di mana memang diketahui akan ada satu kali dalam transaksi di gerbang tol ini yaitu diberikan harga untuk jarak jauh maupun dekat ini sebesar 15.000 rupiah. Dan ini memang sempat pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah ini memang sempat ada beberapa pro dan kontra dari masyarakat. Bahkan pada hari ini saat dilakukan penundaan dari kenaikan tarif tol JOR ini juga ada beberapa masyarakat yang sempat kami temui di gerbang tol ini mengatakan masih banyak yang belum mengetahui informasi tersebut. Karena memang penundaan ini yang seharusnya pada hari ini tidak dilakukan penundaan atau sudah dilakukan tarif tol JOR yang baru. Sehingga bahkan ada beberapa masyarakat yang memang sebenarnya juga sudah menyiapkan hal tersebut. Karena memang sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah cukup sering. Bahkan di gerbang tol tempat saya berdiri saat ini yaitu di gerbang tol Meruya ini masih terdapat spanduk yang bertuliskan akan adanya kenaikan tarif harga tol JOR yang akan diperlakukan pada tanggal 20 Juni. Itu artinya memang masih banyak masyarakat atau para pengguna gerbang tol ini yang masih mengetahui bahwa hari ini akan terjadi kenaikan harga atau tarif tol JOR ini. Namun dari pihak, dari beberapa staff yang ada di gerbang tol ini berusaha untuk bisa memberikan penjelasan bagi masyarakat bahwa memang pada hari ini belum dilakukan kenaikan harga tarif tol atau masih ditunda untuk beberapa waktu yang belum bisa ditentukan. Artinya bahwa status dari integrasi ini bukan dibatalkan begitu ya Sefi, tapi ditunda. Kita tahu sebelumnya sudah ditunda 13 Juni, 20 Juni hari ini dan ada informasi sampai kapan penundaan ini diperlakukan. Kemudian juga apakah kemudian sosialisasi untuk pembatalan kali ini juga dilakukan di sana? Ya benar sekali Tesar, ini bukan dibatalkan namun masih ditunda. Karena beberapa pertimbangan tadi selain karena beberapa masukan dari elemen masyarakat yang tadinya ada yang pro dan juga kontras terkait dengan kenaikan tarif harga tol JOR ini atau Jakarta Ottering Road ini memang juga akhirnya ini yang menjadi alasan lain kenapa juga masih ditunda untuk beberapa waktu yang masih belum bisa dapat ditentukan kapan akan diperlakukannya. Karena memang sampai saat ini juga beberapa pertimbangan dari pihak kementerian PUPR ini karena memang masih masa mudik atau arus balik mudik yang tentu saja sampai saat ini juga pemerintah masih akan berfokus terlebih dahulu terhadap situasi arus mudik balik atau arus balik mudik ini maksud kami yang memang masih terjadi dalam pekan ini. Untuk itu pemerintah ingin berfokuskan dulu untuk bisa menyelesaikan dari kegiatan atau arus mudik balik ini yang terjadi untuk dalam pekan ini kemudian barulah akan kembali dipertimbangkan namun tentu saja sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan juga dari pihak jasa marga maupun dari pihak badan usaha jalan tol lainnya atau pihak swasta lainnya juga tentu mereka masih terus melakukan sosialisasi selain melalui media tentu saja informasi sosialisasi juga mereka lakukan di gerbang tol meskipun memang sampai saat ini kami melihat masih ada spanduk yang bertuliskan tentang kenaikan tarif harga tol jor ini diberlakukan pada tanggal 20 Juni kemungkinan besok mungkin mereka sudah harus kembali mencabut spanduk tersebut agar masyarakat tidak merasa kebingungan terkait dengan informasi tersebut dan tentu saja untuk diketahui sebelumnya dalam info sebelumnya bahwa untuk kenaikan dari tarif tol jor ini memang nantinya juga ada beberapa gerbang tol yang akan ditutup yaitu ada 5 gerbang tol yang akan dihilangkan yaitu gerbang tol Meruya Utama juga ada gerbang tol Meruya Utama 1 gerbang tol Semper Utama juga gerbang tol Rorotan dan gerbang tol Pondok Ranji Sayap Arah Bintaro dengan ditutupnya kelima dari gerbang tol ini dan nanti akan diberlakukan satu kali transaksi tarif tol yang nantinya akan diberlakukan untuk golongan satu sebesar 15.000 rupiah ini diharapkan juga dari pemerintah dalam upaya ini untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi di dalam atau di ruas tol yang ada di beberapa titik di gerbang tol tersebut Terima kasih rekan Stevilos atas informasi yang telah Anda sampaikan untuk Mesa News on the Spot hari ini